Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Awfar Fadul Hadi, jadi teman-teman semua bisa memanggil saya dengan nama Awfar ya. Nah, jadi sekarang saya sedang bekerja di Universitas Elangga, di bagian dana sosial, dan juga saya sebagai konsultan di kantor jasa akuntan PT Mitra Manajemen Internasional. Nah, teman-teman semua, jadi pada hari ini kita akan mengenal lebih jauh bagaimana sih sebenarnya akuntansi itu. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya akuntansi itu ilmu, seni, atau teknologi? Bagi saya semuanya. Oke, teman-teman harus paham semuanya bahwa akuntansi itu berasal dari kata account and think. Jadi kita harus beraktivitas dulu, melakukan aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Setelah itu kita count, kita hitung, dan kita ukur ya bagaimana kita bisa memvisualisasikan transaksi yang terjadi itu dalam sebuah laporan. Nah, setelah itu kita think, lalu kita berpikir, tindakan apa yang dapat kita ambil berdasarkan laporan tersebut. Nah, jadi berdasarkan kata account and think, maka akuntansi itu bisa dikaji dalam sudut pandang ilmu. Kenapa ilmu? Karena memang akuntansi ini merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Jadi kan ada ilmu ekonomi nih, cabangnya salah satunya itu adalah akuntansi. Loh, kenapa seperti itu mas? Begini loh, karena setiap aktivitas ekonomi, ya, itu harus dapat divisualisasikan dalam laporan. Orang yang dapat memvisualisasikan itu adalah akuntan, melalui akuntansi. Nah, selanjutnya apakah akuntansi itu dapat dikatakan sebagai seni? Ya, of course. Karena ngejurnal itu nggak bisa sembarangan orang, guys. Kamu nggak bisa ujuk-ujuk bisa mengidentifikasi transaksi penjualan kredit yang seharusnya kamu jurnal itu piutang pada penjualan. Kamu tuh nggak bisa langsung melakukan itu. Kamu harus dapat feel-nya dulu untuk bisa menemukan kira-kira ini masuk debit atau masuk kredit ya. Nah, contoh akuntansi ini seni juga di bidang gini. Misalnya nih, kamu punya tanah ya. Terus tanah ini kan makin lama makin naik nih. Kira-kira kenaikannya berapa ya? Nah, siapa yang bisa menentukan kenaikan harga tanah ini? Kamulah akuntan melalui ilmu akuntansi. Ada istilah namanya appraisal di sana. Dan nanti kita di dalam laporan keuangan bisa melakukan revaluasi. Itulah seni-seni akuntansinya. Yang ketiga, apakah akuntansi itu teknologi? Nggak. Karena gini deh, di dalam ilmu akuntansi kita belajar untuk berpikir secara sistematis. Kita belajar kalau mau nyusun laporan laba rugi itu, kita harus memulai itu dari menjurnal. Kita harus memulai dari identifikasi transaksi. Lalu setelah kita identifikasi transaksi, kita jurnal, nanti jadi buku besar, nanti langsung ke trial balance. Jadi trial balance ada jurnal penyesuaian, terus ada trial balance setelah jurnal penyesuaian, baru jadi laporan loh. Nah, urutan sistematis ini itu sangat diperlukan ya. Nah, apalagi kalau untuk seorang programmer, runtutan inilah yang sangat diperlukan. Mungkin sedikit cerita pengalaman, teman-teman semua. Saya sedang mengembangkan sistem akuntansi online ya. Nah, saya berpikir gimana caranya saya mengajarkan akuntansi ke orang teknik. Kan susah ya. Nah, akhirnya kolaborasi akuntansi sebagai seni dan akuntansi sebagai dasar dari teknologi ini. Jadi, di akuntansi itu ada akun-akunnya loh. Jadi, mulai dari kas, piutang, dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu di nomor-nomori tuh. Nah, ketika di nomor-nomori semua, itulah bentuk dari step by step-nya. Kalau di dunia akuntansi, kami mengenal dengan nama chart of account. Biasanya kalau orang-orang nyebut itu cowah ya. Apa itu cowah? Misalnya gini loh, kalau kode 1 ini merujuk kepada aset, kode 2 ini merujuk kepada liabilitas atau hutang, kalau kode 3 ini merujuk kepada ekuitas atau modal ya. Yang nomor 4 itu pendapatan, nomor urut 5 ini HPP, yang ke-6 ini ada beban, 7 itu pendapatan lain-lain, 8 beban lain-lain, dan 9 ini ada istilah namanya anti-lice gain or loss atau pendapatan atau beban yang belum direalisasikan. Nah, urutan-urutan ini, ini seperti dalam teknologi itu kode 0 dan 1. Nah, jadi kayak coding, itu kan kodenya 0 sama 1 nih. Kalau di akuntansi, kodenya 1 sampai 9. Nah, dengan kode 1 sampai 9 ini, kita bisa menyusun laporan keuangan, mau pakai Excel lah, mau pakai sistem lah, dan sebagainya. Dan kita sebagai accounting, kita bisa memikirkan ini dan menjelaskan ini kepada programmer, melalui coding-coding itu. That's why accounting is technology. Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Saya kebetulan ya, untuk setiap keputusan dalam hidup saya, ini memakai akuntansi menjadi bahan pertimbangan. Contoh nih ya, jadi, aku kan masih nge-cost nih. Nah, kalau nge-cost, aku mikir ya, kalau nge-cost itu berarti biaya bulananya, aku harus nge-jurnal beban pada kas loh, which is, beban ini, itu masuk ke dalam laporan laba rugi, dan habis gitu aja. Terus aku mikir, kalau seandainya aku nyicil rumah dengan nominal yang sama, aku tuh harus, aku nge-jurnal menjadi bangunan pada kas, sehingga bangunan ini masuk neraca, dan menambah nilai asetku. Jadi, itu salah satu praktik akuntansi yang tak terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi gini, untuk adik-adik yang SMA, kalian bisa membeli akuntansi. Kenapa? Lulusan akuntansi itu, itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Setiap perusahaan butuh orang keuangan. Nah, semakin besar perusahaan tersebut, semakin banyak dia butuh orang keuangan. Sehingga kamu harus masuk akuntansi. Terus, untuk teman-teman yang masih kuliah, di jurusan S1 akuntansi, merasa gini, kayaknya aku salah jurusan ini, kan gitu ya. Banyak yang ngomong gitu, kok susah banget sih akuntansi, udah nilainya pelit kan gitu. Biasanya orang-orang ngeluh tentang itu. Ya Allah, AKL susah banget. Ini audit pelajaran apa sih, aku nggak ngerti. Nah, tapi guys, 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 tenang semuanya. Ilmu kalian mahal. Sangat, sangat mahal. Oke. Nah, mungkin sekedar pengalaman saja. Contoh nih, kita belajar audit. Kita belajar audit itu, kita belajar bagaimana kita bisa memeriksa sebuah perusahaan, dan kita memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi, kita bisa bilang, oh laporan keuangan PTA ini, dia wajar, tanpa pengecualian apapun, jadi saya menjamin bahwa laporan keuangan ini wajar. Itu fungsinya auditor ya, itu outputnya. biaya audit itu mahal guys. Minimal biaya audit itu kalau nggak salah 15 juta loh. Nah, mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu mungkin ada yang sampai miliaran loh. Nah, jadi kalian harus sadar bahwa ilmu kalian ini mahal. mahal. Oke, mungkin saya kasih contoh satu lagi nih. Banyak orang yang mengeluhkan di mata kuliah sistem informasi akuntansi ya. Ya Allah, ini pelajaran apa? Dosennya tuh galak-galak banget gitu. Kok nggak jelas banget ya mata kuliah sistem informasi akuntansi? Guys, sistem informasi akuntansi itu mengajarkan kita untuk membuat sistem. Oke, dan membuat sistem itu adalah hal yang mahal. sekedar informasi saja, fee-nya itu 2 digit. Itu yang paling murah. Kalau seandainya kalian sudah sering, itu bisa 3 digit atau 4 digit ya. Kalian bisa ngitunglah berapa ya. Dan itu buat sistem itu benar-benar mahal. Nah, begitu. Oh ya, boleh nambah nggak? Boleh. Oke. Tambahan sedikit adik-adik semua. Untuk teman-teman yang kesulitan belajar audit ya, terutama cewek nih. Jadi kalian tuh sebenarnya sudah meng-audit pacar kalian sendiri loh. Betul. Nah. Kalian tahu nggak sih? Jadi gini guys, untuk teman-teman yang belum belajar akuntansi, dia audit itu ada namanya asersi. Asersi itu namanya pernyataan ya. Pernyataan seseorang bahwa laporan keuangannya ini benar, gampangnya tuh gitu. Nah, jadi di asersi ini ada 5 komponen guys. Nah, yang pertama itu ada namanya eksistensi and occurrence. Jadi, keberadaan dan, eh sorry, eksistensi, keberadaan dan occurrence ini, eh, eksistensi, keberadaan, occurrence ini, keterjadian. Gitu. Jadi, jadi untuk cewek-cewek nih, kalian kan pasti nanyain ke pacar kalian, mas kamu di mana? Nah, kamu tuh berarti sedang menguji ke eksistensian, ya, pacarmu, gitu. Terus occurrence, keterjadian, misalnya ada pacarnya nih, eh, Dek, maaf ya, aku lagi nongkrong sama temen-temenmu. Besoknya kan kamu nanya ya ke temennya, benar nggak pacarku nongkrong semalam? Gitu. Berarti kamu sedang melakukan audit occurrence. Nah, itu asersi yang pertama, eksistensi and occurrence. Yang kedua, completeness. Nah, completeness ini, kalau dalam audit menceritakan sebuah kelengkapan dokumennya. Nah, contoh realnya ya, dalam dunia cewek-cewek nih ya, misalnya kamu ngasih hadiah nih ke pacarmu, misalnya hadiahnya itu banyak nih, terus ternyata hadiahmu tuh nggak dipajang. Nah, kamu sebagai pacar kan nanyain, eh, barangmu kemarin mana ya? Gitu. Kok ini hilang satu? Nah, berarti dia tidak complete. Di sanalah kamu menguji completenessnya. Oke. Yang ketiga, ada namanya right and obligation. obligation. Kalau di dalam dunia audit, ini menguji bahwa asetnya perusahaan, ini memang benar-benar punya perusahaan loh, right ya. Atau dia punya utang, maka ini memang harus benar-benar kewajibannya sebuah perusahaan, atau namanya di audit namanya obligation. Right and obligation. Nah, di dalam hubungan kalian ya, kalian kan tahu ya, aku ini right-nya siapa? Aku tuh hak-nya siapa? gitu ya. Aku tuh punya kamu loh. Gitu. Atau obligation. Kamu tuh berkewajiban melepas untuk membahagiakan aku. Gitu ya. Oke, nama saya Awfar. Jadi, menarik ya cerita yang tadi ya. Nah, supaya tahu lebih lanjut, barangkali ada yang mau kepo nih, silahkan ikut pelatihan basic financial accounting di IAI Wilayah Jawa Timur. See you soon guys. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax